Kita tinggalkan informasi kriminal. Jika biasanya suasana tegang selalu menyelimuti ajang pesta demokrasi, berbeda dengan yang ada di gerobogan yang satu ini. Dalam gelaran Pirkades, proses pemungutan suara disulap bahwa pesta pernikahan. Bahkan dua calon kepala desanya pun memakai busana pengantin. Meriah lengkap dengan sepasang mempelai dan tamu undangan. Eits, tunggu dulu. Ini bukanlah pesta pernikahan, melainkan pesta rakyat atau pelaksanaan pemilihan kepala desa Banjarrejo, Kecamatan Gabus, Gerobogan, Jawa Tengah. Kantor kepala desa disulap dengan dekorasi layaknya pesta pernikahan. Bahkan, kedua calon kepala desa disandingkan menggunakan gaun pengantin ada Jawa, bak pengantin sungguhan. Para panitia pemilihan juga gunakan pakaian adat Jawa. Acara kan unik, karena para pemilih juga harus menyelami calon kepala desanya satu per satu. Konsep yang kami buat memang terkait dengan konsep yang sudah ada di depan, yaitu Banjarrejo, Dwi, Gawi. Jadi seolah-olah konsep itu kita buat, karena kebetulan calon adalah kepala desa dan istri, sehingga seolah-olah kita buat keadaan ada semacam mantenan, sehingga semua panitia menggunakan pakaian adat Jawa. Ciptakan suasana yang damai itulah tujuan utamanya. Namun, siapa sangka keunikan konsep pemilihan kepala desa ini justru mengundang antusiasme warga untuk gunakan hak pilihnya. Untuk pemilihan pelkadesnya ini unik, karena kebetulan di sini dibikin atau dikemas seperti orang yang punya hejatan, orang-orang yang perantauan, dan orang-orang yang petani menyempatkan waktunya untuk datang berbondong-bondong ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Karena apa? Kebetulan banyak yang penasaran. Apresiasi tak hanya datang dari warga, namun juga dari para calon kepala desa yang bersaing dalam Pilkades Banjarjo. Saya sangat apresiasi saya sekali dengan panitia Pilkades Banjarjo, karena dengan konsep pernikahan seperti ini, bahwa Pilkades itu bisa menghibur ketika orang datang tidak tegang, dan ini bisa dengan senyum, dengan konsep pernikahan ini, semua orang bisa senyum di Pilkades Banjarjo. Selain untuk ciptakan suasana adem dalam Pesta Demokrasi Tingkat Desa, konsep kreatif ini juga diharapkan mampu menjadi motivasi untuk warga kian kembangkan ide dan kreatifitasnya untuk memajukan wisata desa Banjarjo. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.